Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tanggerang. Di kesempatan kali ini, saya sedikit berbeda menyapa teman-teman melalui presentasi yang saya buat untuk memenuhi salah satu permintaan. Kebetulan juga topik ini memang sangat jarang dibahas di beberapa kali kesempatan tentang berbicara masalah gangguan mood, khususnya pada perempuan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan presentasi yang berkaitan dengan yang disebut sebagai premenstrual dysphoric disorder atau gangguan mood, suasana perasaan menjelang menstruasi. Nah, kalau kita berbicara tentang ini, dulu mungkin kita mengenalnya sebagai premenstrual syndrome. Namun, apa berbeda dari premenstrual syndrome dengan premenstrual dysphoric disorder? Ini adalah keberatannya. Artinya, kalau misalnya kita berbicara tentang berat tidaknya gejala, maka PMDD atau premenstrual disorder ini lebih bergejala yang berat. Nah, kalau kita melihat mengenai gambaran umum dari masalah ini, maka kita bisa tahu bahwa lebih sekitar 2-5% perempuan di masa suburnya pernah mengalami hal ini. Dan biasanya terjadi dalam waktu 2-14 hari sebelum menstruasi. Jadi, biasanya terjadi pada kondisi seperti ini. Dan kalau kita melihat, rata-rata 10 harian, 7-10 hari menjelang menstruasi, terjadi gejala-gejala premenstrual dysphoric disorder atau disingkat PMDD. Seperti tadi di awal, saya sudah bilang, gejalanya lebih berat daripada PMS. Dan sampai sekarang ini, sebenarnya secara pasti tidak diketahui sebabnya. Namun, diperkirakan karena kadar estrogen yang menurun menjelang menstruasi ikut menurunkan kadar serotonin di otak yang berhubungan dengan mood. Nah, kalau kadar serotoninnya turun, maka keadaan yang bergaya dengan gangguan moodnya bisa terjadi. Dan untuk itu, kita akan melihat berbagai macam gejala yang bisa timbul sepertinya pada orang yang mengalami depresi, juga bisa timbul pada pasien-pasien yang mengalami PMDD. Misalnya, adanya perubahan suasana hati, kemudian perasaan depresi atau putus asa, ditambah dengan seringkali terjadinya kemarahan yang hebat, konflik dengan orang lain, atau yang kita sebut irritable mood, adanya ketegangan, rasa cemas yang berlebihan, dan lekas marah. Kemudian bisa jadi minat yang menurun, minatnya menurun pada aktivitas yang biasanya dianikmati. Kemudian dia juga ada kesulitan konsentrasi, kelelahan, napsu makan yang berubah, dan merasa di luar kendali, adanya masalah tidur, susah tidur, keram dan kembung, adanya nyeri payudara, sakit kepala, nyeri sendi, otot, dan hot flashes atau perasaan panas di muka. Ini yang terakhir-terakhir itu berkaitan dengan gejala fisik, sedangkan kalau yang di atasnya demikian lebih ke arah gejala, yang sifatnya gejala perasaan atau gejala suasana perasaan. Nah, kalau kita melihat di dalam DSM-5, maka kalau kita bicara tentang diagnosis klinis, gejala-gejala yang tadi disebutkan tadi, ada di dalam rangkuman gejala-gejala yang dianggap sebagai salah satu gejala yang paling penting. Kalau ini dikatakan bahwa paling utama adalah adanya masalah mood swing yang dominan, feeling irritability, gampang nangis, gampang sensitif terhadap penolakan, kemudian juga perasaan marah. Ini seringnya gejala yang paling dominan. Kalau menurut DSM-5, di dalam pedoman diagnosis gangguan kejiwaan yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association. Dan kalau kira-kira gejalanya itu terjadi kapan? Biasanya gejalanya itu pada minggu terakhir menjelang menstruasi, bahkan beberapa saat setelah menstruasi. Dan biasanya akan menurun setelah menstruasinya terjadi. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat menstruasinya sudah mulai, gejalanya juga berkurang. Tadi ada beberapa hal yang sudah disebutkan di awal, di gejala dan tandanya. Jadi ada beberapa gejala. Kalau kita mau melihat secara diagnosis klinis, maka dengan DSM-5 ini, kita mendapatkan berbagai macam tanda dan gejala yang sebenarnya berhubungan dengan yang tadi sudah disebutkan. Nah, bagaimana kita melihatnya ini? Apakah kalau misalnya disebut sebagai PMDD atau Premenstrual Dysporic Disorder ini, apa yang menjadi latar belakangnya? Yaitu kalau dianggap sebagai gangguan kejiwaan atau gangguan psikiatri, kalau misalnya ini menimbulkan suatu dampak yang nyata pada masalah fungsi kesehariannya. Jadi ini yang paling penting. Dan juga kondisi PMDD ini itu diluar dari kondisi major depressive disorder atau gangguan depresi major. Depresi berarti adalah depresi major. Bukan merupakan gangguan panic disorder atau dystemia. Atau bagian dari gangguan keperibadian. Jadi, orang yang mengalami PMDD itu kalau di luar masa PMDD-nya, itu normal. Seperti orang biasa. Jadi, tidak dianggap sebagai pasien gangguan kejiwaan. Kalau misalnya dalam kondisi normalnya. Dan ini tidak berhubungan dengan pengobatan, baik dengan penyalahgunaan zat. Jadi, simptom atau gejalanya itu benar-benar merupakan gejala yang jelas berkaitan dengan menstruasinya. Dan kalau diperhatikan di dalam diagnostik klinik PMDD di SM5 ini, kita melihat bahwa dia ada dua symptomatic cycle. Jadi, kalau kita melihat orang yang mengalami gejala-gejala tadi, ada lima gejala yang dialami oleh orang yang mengalami PMDD ini. Dan terjadi di dua symptom cycle berturut-turut. Jadi, dua periode menstruasi berturut-turut. Lebih dari itu, kita bisa anggap dia mengalami PMDD. Jadi, ini buat teman-teman yang juga koas ataupun dokter, mahasiswa kedokteran. Ini juga salah satu pedoman diagnosis yang mungkin teman-teman bisa pegang. Dan buat orang-orang yang memang mengalami masalah, khususnya pasti perempuan ya, yang menstruasikan cuma perempuan. Ini juga salah satu cara bagaimana kalau misalnya teman-teman mau ke dokter. Nah, kalau kita melihat apakah yang bisa dilakukan, sebenarnya pengobatannya sama seperti kita mengobati depresi. Biasanya dengan menggunakan antidepresan dan juga psikoterapi. Terutama terkait dengan suasana perasaan gangguan moodnya. Namun memang dalam praktek saya lebih senang memberikan obat kepada pasien karena pada saat kondisinya lagi moodnya lagi jelek begitu, dia benar-benar nggak bisa dikendalikan. Jadi, biasanya saya memberikan obat serotonin, yaitu SSRI, bisa fluksetin, bisa setralin, dan biasanya diminum between period atau menjelang period atau menjelang menstruasi. Jadi, tidak setiap saat diminumnya ada beberapa yang diberikan hanya sekitaran 2 minggu sampai 10 hari sebelum menstruasi terjadi. Jadi, itu merupakan sebagai kayak faktor proteksi lah untuk terjadinya gejala-gejala ini. Baik. Jadi, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman yang ingin follow saya di YouTube, silakan. Kalau di Twitter, ada di Mbandi, ada di Facebook dengan Dr. Andri Sikiatri, dan di Instagram, di Andri Sikosomatik. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam, saya Arji.